Intro Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2023, Indonesia memiliki 83.971 desa. Sayangnya, ketimbangan pembangunan membuat warga yang tinggal di pelosok negeri masih belum merasakan arti dari kesejahteraan. Sepanjang 9 km jalan menuju dusun Mata Mega masih berupa jalan tanah liat. Keadaan makin parah saat musim hujan tiba. Jalan tanah akan menjadi sangat licin, apalagi tanjakan dan turunan yang kajang membuat lebih berbahaya. Saya gak bisa bayangin nih kalau tiap hari mereka harus berlalu-lalang lewat jalanan yang licin seperti ini Ditambah tanjakannya ini miringnya curah banget, ini 60 derajat, jadi wajar kalau motor seperti ini gak bisa naik. Ayo pak! Mereka harus melewati jalanan yang rusak, ditambah ini tuh pasir. Jadi harus hati-hati, ini kondisinya dalam keadaan kering, apalagi kalau kondisinya hujan dan basah. Pasti mereka gak akan bisa lewat. Jalan ini membelah kawasan Tentang Lidung. Menurut informasi aparat desa, warga dusun Mata Mega hidup dan menetap sejak jaman kolonial Belanda. Faktanya hingga saat ini, mereka belum mendapatkan aktis jalan yang layak. Dan warga terus berharap mendapatkan solusi dari pemerintah agar mendapatkan perlakuan yang adil. Di tengah perjalanan terlihat dua motor terjatuh akibat keklesen dan tak kuat menarik. Maka tak heran, banyak motor mengalami kerusakan. Hampir setiap tahun perbaikan jalan disuarakan. Bahkan di Musrembang, perbaikan jalan sudah masuk skala prioritas. Namun sampai saat ini belum ada realitanya. Letak puskesmas yang jauh, berjarak kurang lebih 20 km. Jalan yang rumit ditambah fasilitas kesehatan yang kurang memadai, membuat warga sulit berobat ketika jatuh sakit. Jadi karena tenaga medis disini kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada, dikarenakan terlalu jauh dari perkotaan, warga disini banyak mengandalkan alternatif kesehatan dengan menggunakan salah satunya alternatif dari dukun. Ya, minimnya tenaga medis, dukun dipercaya dapat membantu menyembuhkan penyakit mereka. Bu, ini jadi gimana Bu? Ya, kita cariin obat buat dia, biar dia tunggu disini dulu ya. Oh yaudah ya. Kita pergi ke sana, kita cariin obat. Oke Bu. Tunggu disini ya. Cepet sembuh ya Bu, tunggu dulu ya Bu. Cepet sembuh ya. Tanaman obat masih menjadi andalan. Untuk mencarinya, kami pun harus pergi ke hutan untuk mengambilnya. Ya, setelah 2 km kami sampai juga di persimpangan hutan dan kami telah menemukan pohon puli, nanti kami akan mengambil kulitnya untuk dijadikan obat untuk ibu Siti. Pohon puli dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 50 meter. Memiliki kulit batang pohon berwarna coklat pucat dengan tekstur licin dan sedikit bersisik. Nah, jadi untuk mengambil sisi kulit dari pohon puli ini, terlebih dahulu, dukun atau ibu yang ada di sini melakukan ritual dengan berdoa sebagai salah satu tanda minta izin kepada yang maha kuasa atau yang berada di sini. Pohon puli memiliki beragam manfaat sebagai obat herbal untuk berbagai penyakit. Karena kaya akan antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi karena kami telah mengambil kulit dari pohon puli ini, sebagai bentuk permintaan maaf dan juga terima kasih nenek atau ibu yang ada di sini memberikan basuhan, doa-doa kepada pohon puli ini juga. Setelah kulit puli cukup, kami pun langsung pulang. Kami langsung meraciknya. Kulit puli kemudian dikerik bagian kulit luarnya sampai bersih agar sarinya mudah larut ke dalam air. Jadi kulit pohon puli yang tadi kami ambil itu tidak boleh dicuci. Dikarenakan kalau dicuci, nanti efek atau hasiatnya itu hilang. Dan karena yang diambilnya itu adalah getah-getah yang ada di sini. Jadi salah satu syarat pengobatan alternatif dari ibu memerlukan tujuh irisan pohon kulit puli dan ditambahkan dengan sedikit garam. Setelah kurang lebih 15 menit, rebusan kulit puli siap untuk diminum. Menurut kepercayaan mereka, ramuan ini bisa menurunkan demam. Semoga sembuh ya ibu ya. Ibu, kenapa ibu memilih memanggil dukun dibandingkan ibu ke rumah sakit ataupun cashmash terdekat gitu? Ya, soalnya rumah sakit di sini jarang ada ibu bidan. Kalau kita pergi ke aturan ke alas, soalnya susah. Dada ongkos, lagi sekarang ongkosnya 200. Mahal ya ibu? Mahal. Terus jadi kalau ibu sakit, anak-anak sakit, atau suami sakit itu gimana ibu? Susah juga minta tolong sama siapa-siapa, kadang tetangga bilang saya juga sama, sama itu katanya. Jadi biasanya ibu pakai pengobatan alternatif kayak gini ya ibu ya? Iya. Panggil ibu. Nah, ibu rasanya gimana kalau nggak punya uang tapi sakit? Ini kan ibu yang sakit, terus nanti belum anak-anak juga atau suami. Sedih rasanya kalau sakit nggak ada pegangan sama sekali mbak. Terlepas dari pro dan kontra dengan adanya pengobatan alternatif seperti ini, namun dukun atau ibu yang disinilah yang banyak memberikan pertolongan kepada warga dusun. Dan di satu sisi, selain memberikan jampi atau doa-doa, ibu juga mengaplikasikan dengan ramuan hembal, yang di mana ramuan ini sudah dipercaya terbukti memberikan hasiat secara turun-temurun. Kalau seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, khususnya dalam segi kesehatan. Inilah dusun mata mega yang terletak di ujung timur kecamatan Alas, Kebupatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Berada di ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Padi dan kopi menjadi penghasilan utama mereka. Akhirnya setelah 2 km perjalanan, kami sampai juga di kebun kopi. Dan kopi yang ditanam di sini adalah jenisnya Robusta, karena cocok dengan ketinggian 800 mdpl. Sekarang saya sama ibu-ibu di sini akan langsung memetik biji kopi yang ada di sini. Kebun kopi milik ibu Siti Nur seluas 3 hektare. Terletak di ketinggian kawasan pegunungan, kopi tumbuh subur di sini. Kopi jenis Robusta menjadi andalan mereka. Sebenarnya biji kopi di sini sudah habis masa panen, dikarenakan sudah penghujung akhir Agustus. Tapi dikarenakan warga desa Matemega ini membutuhkan uang yang lebih, sehingga mereka terpaksa untuk mengambil sisa-sisa biji kopi yang ada di tanaman atau pohon kopi ini. Kopi akan berbuah melimpah bila jarak tanam dan paparan cahaya matahari cukup terpenuhi. Hasilnya bisa mencapai 3 ton biji kopi per 3 hektare. Sayangnya, kemarau panjang mengakibatkan hasil panen mereka menurun. Selain faktor cuaca, tak adanya modal untuk pembelian pupuk membuat kopi tidak menghasilkan buah yang maksimal. Akibatnya hasil menurun, bahkan hanya 500 kg saja yang bisa dipanen, sehingga tak membuat para buruh mencicipi secara. Buruh petik dibayar dengan cara bagi hasil. 3 baka untuk pemilik dan 1 baka untuk buruh. 1 baka kurang lebih 1,5 kg. Sulitnya ekonomi membuat para buruh petik kopi harus berjuang untuk mendapatkan penghasilan lebih. Membantu suaminya yang berpenghasilan serba terbatas. Salah satunya, Bu Siti Aisyah. Emang penghasilan dari kopi ini berapa banyak, Bu, kira-kira dalam sebulan? Kadang-kadang ya 500. Kadang nggak dapat? Ya, kadang nggak dapat. Nggak dapat kadang-kadang sebutuhan. Malahan kurang, sedih rasanya. Kesedihan saya itu, kalau anak minta jajan, sering nggak ada uang. Sering nggak ada. Suami saya juga sedang nganggur. Nggak ada mau cari pekerjaan kemana, kalau udah habiskan dengan kopi. Kalau kita kealaskan, butuh biaya. Sedih rasanya. Terus kalau kayak gitu gimana, Bu? Kadang kalau ada orang yang ngasih sewa merintus itu, saya pergi 50 itu dapatnya satu hari. Kadang-kadang belum cukup. Susah pokoknya, Mbak. Pengennya teriak tapi malu, Mbak. Nanti ditawain orang stres sama orang. Siti Aisyah hanyalah satu dari sekian banyak buruh yang berjuang demi menyambung hidup di dusun Mata Meka. Kopi yang sudah dipetik, segera dibawa ke tempat penjemuran. Tak hanya memanen, buruh juga mempunyai kewajiban membawa pulang untuk dijemur. Setelah berjalan kurang lebih 2 km, akhirnya kami sampai di rumah dan kemudian kopi dijemur. Pengaringan atau penjemuran biji kopi ini dilakukan selama seminggu jika musim kemarau seperti ini. Namun jika musim hujan, ini bisa mencapai 3 minggu lamanya ya, Bu? Ibu, kesulitan jadi petani kopi apa, Bu? Kadang-kadang harganya turun, hujannya datang. Tidak bisa kita bawa ke alas kenyak, perjalanannya itu licin, hujannya keras. Tidak minta sama pemerintah harganya naik, jalannya bagus. Itu harapan kami petani. Setelah dijemur kurang lebih 7 hari, biji kopi yang sudah kering kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa ke tempat penggilingan. Penggilingan dilakukan untuk memisahkan biji dengan kulitnya. Dari 30 kg kopi kering yang masih ada kulitnya, dapat menghasilkan kurang lebih 20 kg biji kopi kupas. Bisi kopi yang sudah dikirim seperti ini, ini dinamakan gerak. Dan ini sudah dilihat ya, bahwa biji kopi ini sudah tertempat dari kulit-kulitnya, tetapi sudah tidak dikirim. Harga kopi yang tidak stabil membuat petani gerak merugi. Selain akses jalan yang rumit, tak adanya sinyal telepon membuat informasi harga di luar sering terlambat. Akibatnya para petani pun sering merugi. Petani hanya bisa berharap kepada pemerintah adanya regulasi harga kopi, sehingga bisa menyejahterakan mereka. Harapan kami sebagai pemangku amanah di desa Merinti ini, yaitu bagaimana pemerintah memperhatikan akses jalan kami. Terus kaitan dengan air bersih. Bahkan juga kaitan dengan rumah, karena terus terang, selama kami mengemban amanah, belum ada perbaikan rumah atau yang biasa dikenal dengan rumah tidak layak bumi. Bahkan juga masalah listrik. Listrik di sini terus terang masih banyak warga kita yang mohon maaf, kalau bahasa kampungnya itu kan ada dila. Yang seharusnya itu tidak, tidak apa namanya, sudah tidak relevan lagi lah untuk digunakan. Tetapi apa daya, karena belum ada listrik di sini, sehingga mau tidak mau warga itu menggunakan dila. Terus yang terakhir masalah internet. Ini yang tidak kalah penting, karena supaya akses informasi itu bisa didapat oleh warga kami. Ya mohon kiranya pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa, kaitan dengan jalan, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, supaya akses jalan kami ini cepat direspon kaitan dengan status pinjam pakainya. Nah itulah harapan kami dari masyarakat Dusun Matemega, saya ternama pemerintah dan masyarakat desa Merinti, khususnya Dusun Matemega ini supaya jalan kami cepat diperbaiki. Memiliki potensi sumber alam yang melimpah, faktanya warga desa Matemega menetap dan hidup di atas tanah yang dikelilingi hutan lindung. Mereka hanya berharap adanya solusi dari pemerintah untuk mendapatkan hak akses jalan yang layak, yang sudah puluhan tahun mereka terpat. Terima kasih telah menonton!